Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi dengan saya Umi Nur Fadmala Welcome to my youtube channel Nah jadi teman-teman Seperti biasa apa kabar semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat walafiat Amin amin ya Allah ya Rabba amin Nah jadi teman-teman Di video kali ini Umi bakalan Mengabutkan permintaan Dari teman-teman karena banyak banget Yang berkomentar Ke reaction dong Yang pikir pikir judulnya Happy birthday mama Ini banyak banget yang berkomentar Jadi di video kali ini Umi bakalan Mengabutkan video itu Ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa Teman-teman Pio Emi kembali lagi bersama the one And only bimu di channel pikir pikir segan cuy Sekarang gue sudah berada di depan Depan makap nyokap gue Gue mau Ya mau Berdoa sebentar Depan nyokap gue Mau Mau curhat-curhat dikit lah Jadi ini konten memang agak sedikit deep Berbeda dengan Seperti biasa yang cringe yang fun Tapi udah Gue mau Berarti ini Bener-bener Kalian mah Ini videonya bakalan Harus banget Aduh Satu juta subs Sesuai sama Yang ngomongan Mama Amarum Berarti Bundanya sudah meninggal Oh iya Yang ngomong-ngomong Si Om Pong mah Dia ranking 2 Enjoy Di plan Pelintanannya sih Katanya sih Mau ke Bandung Man Ya aku telah Sampai Jadi Mas sekarang Tenang-tenang aja Udah gak ada yang dipikirin lagi Yaudah Man Ini ada Kiki juga Aku naik motor Naik motor kesini Maaf juga Waktu itu Lebaren Gak sempet kesini Karena Gak ngantuk Mama Bu Haji ya Ya Bu Haji mau parah Kailah Jadi Oke Kenang-kenang Kenang-kenang Gini Ya Itu aja Makanya Doain Pikipix Bisa 2 juta subs Amin Doain juga Cicilan mobil Kebayar Pokoknya Ya aku tahu Mama doain aku Sampai 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 Memarumah Guys Ternyata Ternyata Bundanya Bambimo Ya Oke Jadi kenapa gue membuat konten ini Sebenarnya itu konten Try not to cry Yang pasti gue Pasti cry Sekaligus Emang gue mau Apa ya Mengenang nyokap gue Karena nanti bulan Juli tanggal 1 Nyokap gue itu ulang tahun juga Jadi Yaudah apa salahnya Nyokap juga salah satu Yang support gue banget Sampai sekarang Selain dulu semua Jadi Sekarang kita balik ke studio Let's go Oke cuy sekarang sudah di studio lagi ya kan Oh ini videonya udah Perjalanan tadi Ini banget ya Ada 2 tahun yang lalu Bentar Gue curhat-curhat Bentar Lumi baru liat Sekarang sudah disini lagi Sudah di studio kebanggaan kita bersama ya kan Keren-keren Sekarang gue mau nge-react Jadi waktu itu gue di Apa sih namanya ya Diajak sama Salah satu channel youtube Famous ID Pokoknya kontennya tuh Tell secret gitu Jadi kayak Misalnya Menurut mama Bimu gimana Kayak gitu-gitulah Gue udah lumayan Lupa juga sih Tapi Gue mau mencapin terima kasih juga Karena ada Famous ID juga Video ini Ada gitu Kalau waktu itu gue gak bikin konten Mungkin gue gak ada konten lagi Sama nyokap gue sih gitu Tapi sebelumnya Gue mau memperkenalkan dulu semua Aplikasi namanya Knock Security Oke jadi kalian langsung aja Ke Google Play Store Itu search Knock Security Jadi disini bisa dilihat ya Teman-teman Bahwa Menjadi youtuber Itu bener-bener Apa sih perjuangannya ya Disini bisa dilihat Link di bawah Link di bawah Bang Bimu ini sebelum Studionya semewah Yang kemarin Umi nge-reaction ya Jadi bener-bener Itu gunanya untuk Ngescan virusnya Di handphone kalian semua Di contohnya kayak gini nih Semoga Umi menyusul Amin Udah Ilang deh Di hapus Bener-bener diilangin Jadi handphone kalian tuh Lebih enteng lagi Dan otomatis jauh Lebih jauh lagi Dari virus-virus yang amat Sangat mengganggu itulah Fitur yang kedua Applock Applock ini gunanya Untuk mengunci Misalkan nih Misalkan nih Lain lu tuh gak mau Gak mau dibaca gitu Lain lu tuh private banget Nah lu bisa nih Pake fitur ini Dan fitur ini tuh Emang kepake banget sih Cucu gue juga pake gitu Takut dilihat-lihatin Amas HP gitu kan By the way Lu harus connect ke email ya Kalau mau pake fitur yang ini Fitur yang ketiga Cleaner Ini tuh penting banget cuy Jadi gunanya Si cleaner ini Ini tuh bakal Ngilangin Apa yang tadi gue bilang tuh Yang cace-cace Atau kayak sampah-sampah Yang bikin berat handphone Ini ngaruh sih Abis itu udah deh Selesai bersih semua handphone lu Fitur keempat Call blocker Itu berfungsi buat Ngeblok nomor ponsel Yang sekiranya tuh Lo gak mau tuh Dapet telpon dari dia Dapet pesan dari dia juga Jadi bener-bener Gak bisa nelfon lu deh Lu aman tuh Dari gangguan mantan lu ya kan Nah buat kalian yang gak mau ribet sama sekali Langsung cek link description di bawah Itu langsung di klik aja Langsung download aja Kasih tau temen-temen lu semuanya Dan jangan lupa juga Ngasih bintang 5 di aplikasinya Kembali ke benang merah dari konten ini Jadi gue mau buat konten Try Not To Cry Sekaligus mengenang Kalau dibilang jasa-jasa Itu sih kayaknya gue ke nyokap gue aja ya Maksudnya Sebagaimana anda tau Nyokap gue itu Juli lalu Ya Juli lalu Mungkin ada yang belum tau juga Juli lalu itu Meninggal Tanggal 17 Oh petiha Tanggal 1nya Julinya ulang tahun Baru-baru ulang tahun gitu Dan pokoknya Yaudah lah kita liat aja Ini video dari Tell Secretnya FMS ID Sekali lagi thank you FMS ID Udah bikin Video kayak gini Fuck man let's go Hai guys Nama gue Bimo Oh ini Sebelum Ingunannya meninggal Video ini diambil Video ini diambil 20 Desember 2017 Berarti 2 tahun lalu Masya Allah Cantik sekali bundanya Pertanyaan gitu Buat gue sama nyokap Jadi ya Semoga enggak Bimo ya Dih Karena tau dari dia kecil Sampai segede gini Itu aja Oh Wait 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 Ah tuh gue gak siap Ini gitu ya Mengungkap 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 apa Don't cry Gue dari tadi jantung gue Kawan bicara diminta Mendelakan musik Dengan flomo kencang Sehingga tidak bisa menengahkan Paham ya Pokoknya nyokap gue ini Duh Kalau masalah ibu Suka gak kuat Suka udah ini Suka yuk Suka yuk Suka yuk Apis-apis nih Gak bisa diungkapin deh Karena tau dari dia kecil Sampai segede gini Itu aja Oh man Apa nama tanggal bahan Kenapa Mereka nama Bimo Itu biar kalian tau juga Bimo ya Bimo itu lahir di Jakarta Yes 13 September 1992 Arti Bimo itu sebenarnya Harapannya badannya besar Apa ya Sebagai anak laki-laki yang Melindang Gak Nama Nama tau apa hobi Hobinya Bimo dari dulu Sampai sekarang sih Dengar musik Seneng musik Seni-seni gitu lah Berapa dekat Bimo Don't cry Susah diungkapin ya Eh gak kuat Aduh Banyak sekali hal-hal Yang kita gak pernah janjian Kita samaan Ngomong kadang-kadang Apa yang tante Ngomong ini Pokoknya apa Gian Bama itu By the way Gue teremor Keturunan teremor Itu dari nyokap gue Nyokap gue juga teremor Adik gue juga teremor Apa pengalaman menarik Wah ini flashback Gue banget ya Gue bener-bener Kalau selama ngandung Lebih banyak Pantesan kalian Banyak yang Komen react Happy birthday mama Ternyata ini Gitu Karena ibunya belum sehat Bayinya udah Sehat Ibunya yang Kurang sehat Suka banget Kepiting Sampai menjelang Mau lahiran pun Masih cari Kepiting Suka kepiting Kayak gitu Apa makanan favorit mama dan bimu Ayam Kalau bimu ayam Ayam goreng Ayam goreng Yes Bimu lebih suka makan masakan mama Sebenarnya gini Dia lebih suka makan di rumah Tapi ada halnya kadang-kadang yang mamanya gak sempat Jadi dia makan di luar Tapi kalau suruh pilih Dia lebih suka makan di rumah Udah gak cerita masa kecil bimu Ya itu dari kecil Beda banget ya mukanya Bimu Banyak yang seneng ya Sama dia dari kecil Soalnya tau Konten ini dari Kalian-kalian juga Jadi umi baru tau Ternyata ibunya sudah Hamar bimu Oh man Kalau yang sama tau sih Dia senengnya di musik sih ya Di seni Di seni aja gitu Apa perbedaan bimu waktu kecil dengan bimu yang sekarang Sangat pemalu Kalau sekarang ya gak tau dia nih Kalau sekarang malu-maluin Jadi Sekarang-kadang malu-maluin kali Iya Tiga hal yang mama banggakan Namanya Dia itu mengerjakan sesuatu itu Dia gak banyak ngomong-ngomong Tapi tau-tau Surprise Yang lebih dirasakan Ya gitu-gitu deh Hal-hal yang tanpa Ngomong-ngomong aja Seperti tertutup Tapi ya begitu Yang penting banyak Langsung action Dia berusaha menempatkan Menempatkan dia itu Di tengah ya Jadi dia kekasanya juga Dia tau Dia tetap Hormat Ya kalau ke adiknya Dia lebih banyak Membimbing lah ya Ngasih tau Pengalaman Pengalaman dia Karena dia lebih dulu Daripada Adiknya itu aja Yang pentingnya Di mana Karena kalau kakaknya Kan dari pagi Sampai Ini kantor Juga kakak adiknya di luar Lu mau nyari nyokap dimane Yang pake hijab gitu Nyokap gue kebetulan Muslim banget ya Bisa dibilang Ini banget gitu Sama agama Dan dia nge-iain Ketika gue buat tato By the way Gue buat tato tuh Gue bilang sama nyokap gue Gue gak Gue gak Namanya orang tua gitu Kayak kamu ngapain sih Atau Gak yang lain aja Cuman gue disitu gue ngejelasin Kalau ini cuman tubuh luarnya aja Gue tetap jadi anak baik Gue gak Gue gak Gue gak aneh-aneh Gue gak tiba-tiba Merampok juga cuy Kayak Ya ini Cuman seni aja Ini art aja Akhirnya nyokap gue ngebolehin Dan yaudah Tangan gue full Komunikasi Suka komunikasi Apa komunikasi yang serius Atau komunikasi yang bercanda Apa komunikan Bimo dimana Bimo dari dulu tuh kocak Ada misalnya kita di rumah lagi diem-diem Nanti dia tiba-tiba Keluar dari kamar itu kayak terbang Kayak Spiderman Gitu yang bikin kita ketawa Apa nih Ketawa Murusan mandi malas Murusan mandi itu malas Urusan mandi malas cuy Itu aja True story Tiba-tiba memang yang sama mama Apa Mood gitu ya Moody kalau kata orang-orang sekarang Moody Sama sih Ini juga moody-moody Kadang-kadang kalau di saya Nah kita berduapun kadang-kadang gitu Lagi gak nyamung gitu kan Mungkin dia moody lagi gimana Pantai juga moody lagi gimana Ya Tapi cepet ya Cepet ini lagi Bincana lagi Tipe cewek seperti apa Tipe cewek Kalau pasangannya harapan Sama Tante Jelas Seiman Harapan berhijab Tapi itu kan harapan Harapan Tante ya Terus kalau tipe Ceweknya Jangan rewel aja sama Bimo Jangan rewel Gue gak bisa diatur guys Pasang surut Pernah di atas Pernah juga ngalamin Di bawah Sampai stabil Ya sampai sekarang Mama ya berubahnya Merasa sekarang Ngeliat Happy aja Ngeliat Bimo sekarang ini gitu By the way Di video ini 2017 tuh Bisa dibilang Gue bukan gimana ya Tapi income gue tuh Bener-bener masih kayak Masih dikit gitu cuy Dan nyokap gue sesupport itu Maksud gue Di balik kesuksesan seorang ada Doa dari ibu yang Mendoakan Masya Allah Kita gak pernah ada Rahasia Rahasia Gak ada Tapi gak tau kalau Bimo punya Rahasia sama Tante ya Bimu sampai sekarang Pernah ada Ada Tapi nakal-nakal Dalam arti kata Nakalnya anak Cowok aja gitu ya Kayak di sekolah Ada juga lah Masa-masa dia Males sekolah Yang gitu-gitu aja Sorry Pernah Dia dijemput di sekolah Karena Gak masuk beberapa hari Jadi khusus Dari sekolah itu Jemput dia Itu aja Kalau ngeliat Jaman sekarang gitu ya Tapi rasa takut itu Gak terlalu Karena dari kecil Bimo itu emang Senangnya di rumah Gak lebih senang di rumah Si Ada gak mau Bimo pernah nangis Karena Bimo Ada Apa tuh Misalnya gini Karena kita Terlalu deket Misalnya Bimo ngomongin Agak keras sedikit Yang belum tentu Dia maksudnya apa Tapi karena sensitif Itu aja Padahal maksudnya Dia ngomong Bercanda Mungkin Nadanya Enggak ini Cuman Ketanya Senggitu Gitu Kalau izin Minta Jujur dari awal Tidak pernah diizinkan Sama Tanta Tapi Semua Tanta Kembalikan ke dia Dan dari Setelah dia Sebelum punya Tato Sampai punya Tato pun Tidak ada perubahan Dengan adanya Tato Kebetulan dia kan seni Jadi bikin Tato itu Memang buat dia seni Bukan untuk apa-apa Yes Memang Gak nyangka juga Jadi kadang-kadang Kalau kita lagi bercanda Bim kamu sayang gak sih Mama Dia cuma tunjukin aja Tangannya Kurang sayang gimana sih Wah Nah gitu Maksudnya Koordinat makam Yokap gue Saya udah susah juga Karena dia anaknya Enggak terlalu banyak ini sih ya Maksudnya Karena dia nurut gitu Jadi gak Mudah-mudahan Sampai seterusnya Enggak ada kesulitan Apa-apa Di momen Dulu Waktu dia sekolah Juga ada Terus Gue pernah pintar Dia pernah punya Grup band Dan juga punya Kebanggaan tersendiri Sama Sampai sekarang Sampai sekarang Sudah mulai tidak Aku mungkin yang selama ini Dia suka ya Ketemulah Sekarang Ininya dia gitu kan Fobi jadi ya Ngikutin terus ya Suka terus Yakin aja sama dia gitu Maksudnya Nanti gak terlalu banyak Paling cuma sedikit-sedikit Tapi Serahin semuanya ke Bimu aja Sorry ya Ini muka gue gak bisa Kekontrol men Kayak Ya Ngikutin semua Tapi pas belakang-belakangan Karena untuk mulai banyak Awal-awal Iya Belakang paling sebentar Sedikit-sedikit Gitu Kalau yang paling favorit Untuk pribadi Tante Yang waktu Sekeluarga Gitu Aman enjoy Waktu Tante ulang tahun Dia memberi Kasih suatu surprise Yang Diluar dari Pergiraan Tante Dia pernah kasih Tante Cincin Terima kasih Tante Pertama kali Lihat Bang Bimo Menangis nih Ini channel Fun loh Channel Fun ini Ini gak 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 Fuck man Tante berharap Bimo Gak berubah ya Apapun nanti Sampai dia Seharilnya atau apanya Seperti Bimo Seperti Bimo Yang Belaga Yang tetap Care sama Orang tua Sama adeknya Sama kafanya Itu nanti Yang akan Tante lebih Suatu saat Tante mau kasih Dia hadiah Mobil yang dia pengen Aku udah bisa beli Aku udah bisa beli sendiri Gitu loh Kanjing Ini beratakan banget sih men Gue bukan yang Gimana ya Menyenangkan orang tua Menyenangkan keluarga Menyenangkan semua Yang dekat sama Bimo lah Bukerti Bimo Di Big Talk Entertainment Karena Tante dulunya Masih dari jaman sekolah Mudah Kegiatan seni Banyak yang Tante Dari hal itu nari Zaman dulu itu Ada drama Kekiatra Banyak Ada gak pesan Mama untuk Bimo Tante dia Itu tadi Pokoknya dia tetap humble Terus Bimau apa adanya Terus Jangan pernah lupa Perjalanan Enjoy the process Sampai ke titik sekarang ini Kan kebetulan Tante ini dekat sekali Sama Vickers Mau Vickers yang di Jakarta Apapun yang di Bali Merangkul Jadi Tante merangkul Piker semua Jadi kadang-kadang ada pertemuan Pertemuan Pesannya apa nih Tidak 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 Oh dulu belum punya pacar Iya, karena kan Waktu video kemarin Sudah beristri ya Masalah Wah ini beratakan Sorry ya ini Oh man Udah yuk pulang yuk Waduh Oh man Sebenernya ada Ada dua part Di konten ini Tapi yang satunya Gue lebih ke nyokap gue aja Jadi kalau kalian yang mau nonton Part 2 nya langsung cek di channel Femus ID aja So ya Gue Minum dulu kali ya Cuy gue tuh gak pernah Gue tuh gak pernah mau nangis Di depan kamera sebenernya Tapi Gak ada salahnya juga gitu Soalnya juga kalian kan Banyak-banyak yang baru tau gue gitu Disana kayak Emang nyokap lo kemana Ya akhirnya gue Maksudnya udah waktunya juga Kalian tau nyokap gue dimana gitu Kalau masalah bokap sih gue emang Bener-bener gak usah dibahas lah ya Karena emang Gak begitu penting Karena gue emang dari kecil tuh emang sama nyokap aja gitu Lalu Apa ya Jadi waktu itu nyokap gue bilang Tahun lalu ya Tahun lalu tuh bilang 2018 Kamu ini Tahun depan itu Satu juta subscriber Bener-bener Ya Makasih ma Pada saat itu gue masih sekitar Berapa ya Berapa ya 400-500 Mungkin Iya 500 lalu ya Dan nyokap itu bilang Sebelum mama ulang tahun Which is Itu sebelum Juli Dan sekarang masih Juni Dan itu bener gitu Maksudnya gue Gak bisa ngomong Gue bukan bermaksud menggerui ya Lalu semua Tapi Tapi Lebih kayak yang Selama orang tua lu masih ada Lu sayang-sayangin deh Orang tua lu itu Kakak lu Adek lu Lu tetep Sesibuk apapun Gue harap lu tetep ada quality timing Sama orang tua lu Tetep ngomong-ngomong Tetep ya Canda-canda Sambil seru-seruan Curhat apapun lah Jangan pernah ada gap Di antara lu dan orang tua Lu gitu aja sih Udah sih kayak gitu aja deh Jadi Udah Segitu aja untuk video kali ini Tetep Seperti biasa Gue gak berubah Subscribe Kalau lu suka Karena gimana Kerjaan gue disini gitu Lalu like juga Kalau suka Share ke temen-temen kalian Mungkin kalau yang Masih agak sedikit sibuk Dan agak lupa Dengan situasi Di rumah Mungkin bisa nonton ini Jadi kayak lebih Oh iya Gue masih ngomong Jadi udah segitu aja Untuk video kali ini Sekali lagi Happy birthday mom Ya pokoknya happy birthday mom Happy birthday Ini video buat mama Dan buat Kita Dan buat kita semua Yes Till next time Peace out Nah jadi temen-temen Itu tadi Video Reaksen Umi Tentang Kontennya Bang Bimo Channelnya Pikipik Ya Yang berjudul Happy birthday mama Jadi disini Umi baru tau ya Bahwa Ibu danya beliau Sudah Umar rumah Jadi disini itu Dia kayak Nge-review ulang Waktu ada Tag video Dengan ibundanya Jadi disini Bener-bener Pokoknya Di balik Kesuksesan Anak itu Ada doa Orang tua Jadi kita Sukses itu Karena salah satunya Dua orang tua Kita di Ijabah Beliau ini Bener-bener Men-support Bang Bimo ya Katanya Tadi mendengar Bahwa Tahun ini tuh Satu juta subscribe Ini bener-bener loh ya Ibunanya tuh Men-support banget Anaknya gitu Jadi bener-bener Disini Mau terpukul juga Bang Bimo Wajar Karena Karena kangen Sama ibundanya Yang sudah tiada Di saat Sekarang Dia sudah mulai sukses Ibunanya gak ada Dan keinginannya Ibunanya pun Sudah terwujud Dapat video ini Malah sekarang Sudah ada Empat juta subscribe ya Kalau tidak salah Channelnya beliau Bang Bimo Udah malah lima Wah Lima koma dua juta Subscribe sekarang Subscribenya Banyak banget Jadi teman-teman Disini Betul Kata Bang Bimo Selagi orang tua Kita masih lengkap Bahagiakan dia Selagi kita bisa Mampu membahagiakannya Pokoknya Jangan disiasiakan Selama orang tua Kita masih ada Bersyukur Pokoknya harus bersyukur Pantesan kalian Banyak yang berkomentar Di video ini Untuk Ngereaction video ini Yang berjudul Happy birthday mama Karena endingnya Bakalan Karena yang bersangkutan Dengan Kalau ngomongin orang tua Itu Rada sensitif Jadi gitu Oke teman-teman Jadi itu tadi Sudah dikabulkan oleh Umi Jangan lupa nih Yang baru mampir Di channel youtube Umi Di subscribe Like share Dan komen Share dong Ke teman-temannya Oke Jadi segitu dulu teman-teman Bye bye Assalamualaikum Bye 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 bye